hai oke pada video kali ini saya ingin berbagi buat sahabat-sahabat sekalian yang mengalami gangguan jaringan wi-fi atau in the home di rumahnya atau juga di kantor melalui aplikasi my in the home ya kita bisa melaporkan secara langsung lewat aplikasi dan penanganannya juga cukup praktis dan cepat ya 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 bagi teman-teman yang mengalami hal demikian misalnya jaringan internetnya tiba-tiba tidak bisa terkoneksi kemudian terdapat indikator merah di modemnya ya bisa kita gunakan aplikasi my in the home untuk melapor gangguan yang pertama teman-teman perlu menginstall dulu ya aplikasi my in the home di playstore ya setelah di install kemudian login ya kita daftar kita masuk dengan nomor handphone kita atau dengan email dan jangan lupa masukkan nomor telepon my in the home nya untuk terdeteksi itu adalah data kita nah ini punya saya sudah terdaftar ya teman-teman teman-teman di tempat saya saat ini jaringannya lagi gangguan saya ingin berbagi buat teman-teman yang ingin menyelesaikannya secara cepat hanya dari rumah ya tidak perlu ke kantor telekom untuk melaporkan ya caranya seperti apa setelah masuk seperti ini semua pastikan data diri dan profil telah diselesaikan nah kemudian kita pergi ke bantuan ya jadi nanti ke bantuan nah di bantuan sini teman-teman ada beberapa fasilitas ya untuk bisa membantu kita nah karena ini tujuannya adalah bagaimana internet yang ada gangguan di rumah kita atau di tempat kita bisa cepat terselesaikan maka mungkin teman-teman bisa pertama menganalisis dulu ya dengan beberapa cara misalnya restart modem kita restart modem misalnya seperti ini nah setelah di restart atau di reset modemnya ternyata masih sama ya berarti gangguannya bukan pada modem tetapi pada jaringan telekom atau mungkin kabelnya putus ya atau juga karena faktor cuaca dan sebagainya ada pohon yang mengganggu jalur kabel ke rumah atau tempat kita Oke kita langsung aja ya kalau semua cara yang di atas sudah dibuat tapi masih saja sama maka teman-teman pergi ke pengaduan pengaduan layanan Anda mempunyai gangguan dan keluhan lakukan pengaduan layanan tim kami siap membantu Oke kita ke pengaduan layanan nah kategori apa nih Oke karena kategorinya adalah internet ya kita pilih internet ya untuk pengaduan layanan gangguan yang dialami ya pilih sesuai dengan keadaan yang terjadi di tempat teman-teman sekalian kecepatan internet sangat lambat koneksi internet tidak stabil nah ini saya memilih tidak bisa terkoneksi dengan internet nah yang ini ya Oke Oke komentar masukan Anda ya kita beri pesan ya di sini untuk eh informasi tentang gangguan di daerah kita misalnya ya jika sudah kita langsung laporkan gangguan Nah setelah ini teman-teman eh kita akan ada dalam pilihan untuk waktu perbaikan ini juga disesuaikan dengan kesebukan petugas di lapangan ya Nah kita akan ditawarkan beberapa waktu oke pilih tanggal nah nah ini karena video ini saya buat di hari Minggu ya maka tanggal yang tersedia adalah hari Senin perkiraan waktu kedatangan ya yang diatas ini dari jam 8 sampai jam 12 ini sudah penuh kayaknya ya karena tidak aktif Nah kita ditawarkan dua dari jam 1 sampai jam 5 ya bisa nah saya pilih jam 1 sampai jam 5 ya nah waktu kedatangan terus apakah perlu tambahkan kontak alternatif ya atau kontak bisa jadi mungkin karena di jam tersebut kita tidak ada di tempat kita atau di rumah teman-teman bisa tambahkan kontak alternatif untuk terhubung dengan orang yang ada di tempat kita kalau tidak ada berarti kontak kita yang akan dihubungi nah kontak kita dimana kontak kita itu pada saat teman melengkapi profil masukkan nomor HP nanti kita akan dihubungi Oke kita pilih lanjut ya untuk layanan ini 24 jam ya teman-teman tinggal nanti perbaikannya kapan sesuai jadwal Oke perbaikan ini Om telah berhasil dijadwalkan teknisi kami akan datang pada Senin 8 Januari 2024 diperkirakan antara jam 1 atau jam 13 sampai jam 15 ini waktunya adalah WIB nanti kita sesuaikan dengan tempat kita nah oke sekarang ini sudah terdaftar teman-teman nanti kita akan dihubungi oleh CS nya tentang informasi yang telah kita adukan ya Nah apakah mau ini ditambahkan ke kalender kalau ini mau ditambahkan ke kalender maka ini akan terjadwal sebagai alarm atau pengingat buat kita atau lihat proses laporan gangguan Nah kita bisa pantau nanti disini ya ini adalah jadwal perbaikan dengan nomor tiketnya ya jadi bisa nanti kita akan dihubungi dengan nomor tiket ini ya kemudian alamatnya seperti ini ya Oke nah jika sudah ini sudah selesai teman-teman ya kita tinggal menunggu kita akan dihubungi untuk perbaikan ya kita tinggal menunggu semua tiket kita akan dihubungi baik itu lewat SMS atau telepon oleh customer service Terima kasih semoga video ini terbantu dan bermanfaat hai 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 hai